Oke, People with Spirit of Learning, jadi pada kali ini kita coba bikin proyek Laravel terbaru. Jadi kita bisa masuk kepada Documentation, terus di bagian sini kita cari pada bagian proses instalasi seperti ini. Oke, dan selanjutnya kita coba buka terminal kita, atau mungkin kalau di Windows itu namanya Command Prompt ya. Nah, di sini bisa kita install menggunakan terminal. Pastikan kalian sudah menginstall terlebih dahulu ya sebelumnya, yaitu adalah Composer. Jadi di sini saya akan meletakkan proyek saya di dalam folder htdocs. Jadi kalau kalian install SampiP atau Mampi sebelumnya, di folder tersebut ada namanya folder htdocs seperti ini. Kalau di macOS, untuk mendapatkan path-nya, saya cukup ketik CD, lalu di sini masuk kepada htdocs seperti ini. Lalu saya ketik ls. Nah, tepat di dalam folder htdocs kita akan buat proyek Laravel terbaru. Di sini bisa saya copy saja, seperti ini. Lalu selanjutnya, di bagian sini saya ganti menjadi Saina.com.bwa seperti ini. Oke, tapi kalau kalian ingin menggunakan nama proyek lain itu sah-sah saja ya, saya tidak melarang. Saya menggunakan namanya Saina.com.bwa seperti ini. Oke, jadi kita sedang melakukan proses instalasi Laravel dan sudah selesai ya, cukup cepat sekali. Sekarang kita bisa masuk kepada folder proyek tersebut ya. Jadi CD, Saina.com.bwa. Lalu kalau kita ls, di sini terdapat beberapa file bawaan dari proyek Laravel tersebut. Nah, setelah kita menginstall Laravel, di sini kita perlu menambahkan package yang namanya adalah Laravel Breeze. Jadi kita cari di sini. Jadi Laravel Breeze ini akan membantu kita untuk membuat sebuah fitur berupa authentication, seperti fitur login, registrasi, dan nanti beberapa data pada website kita akan dikelola oleh super admin. Oleh karena itu kita membutuhkan fitur login agar data-data tersebut terlindungi dengan baik. Nah, daripada kita bikin dari awal, lebih baik kita menggunakan yang sudah disediakan yaitu adalah Breeze. Sebenarnya kita bisa menggunakan Jetstream ya. Cuma, karena proyek kali ini tidak begitu besar, fitur authenticationnya tidak membutuhkan beberapa package tambahan, saya rasa Laravel Breeze saja sudah cukup. Jadi tinggal kita tambahkan dulu kepada proyek kita. Pastikan di dalam folder proyek kita ya. Nah, kalau sudah ditambahkan, di sini perlu kita jalankan seperti ini ya. Nah, untuk melakukan proses instalasi. Nah, di sini kita bisa pilih, pada kali ini kita pilih yang blade saja. Untuk dark mode saya tidak pakai. Terus pilih saja yang bagian pxp unit. Walaupun kita tidak melakukan unit testing ya. Cuma ini tidak apa-apa di install saja. Mungkin ke depannya nanti kita membutuhkan hal tersebut. Oke, di sini sudah bisa kita simpulkan bahwa proyeknya sudah berhasil ditambahkan Laravel Breeze ya. Dan kita disuruh menjalankan sebuah command seperti ini, pxp artisan migrate agar beberapa file migration pada proyek kita bawaan dari Laravel Breeze itu berhasil membuat beberapa table di dalam database yang kita miliki pada proyek kali ini. Nah, sayangnya proyek kali ini kita belum menghubungkan dengan database pada server lokal kita, pada MySQL. Nah, oleh karena itu, di sini proyeknya kita coba cari, ada ya, senacom.bwa seperti ini. Lalu kita buka Visual Studio Code, dan di sini kita coba drag and drop seperti ini. Oke, setiap membuat proyek Laravel terbaru, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah membuka file .env seperti ini. Dan di sini ada settingan untuk terhubung dengan database server lokal kita. Di sini bawaannya SQLite untuk Laravel 11, kita ganti dengan MySQL. Terus di sini uncommon saja, lalu kita atur dengan port masing-masing ya. Kebetulan saat ini untuk MySQL sendiri, saya menggunakan portnya itu adalah 8.8.8.9, seperti ini. Nah, untuk nama databasenya kita belum bikin ya, tapi kasih nama dulu saja. Misalnya syna.com.bwa seperti ini. Lalu username dan passwordnya diisi saja. Mungkin sebagian teman-teman untuk passwordnya kosong ya, tidak pakai. Tapi kebetulan saya mengatur password. Ini ketika menginstall SampiP dan juga Mampi pertama kali, itu diminta sebuah password seperti itu. Oke, selanjutnya apabila kita ingin membuat database baru untuk projek kita kali ini, kita bisa buka SampiP atau Mampi ya, tergantung kalian tadi install apa. Lalu pilih aja web start. Atau mungkin ketika di klik sini, nanti dia akan membuka localhost seperti ini ya. Kita cari pxp myadmin. Jadi pxp myadmin ini adalah tempat di mana kita dapat mengelola beberapa database pada server lokal kita. Di sini kita perlu bikin database baru. Oke, nah apabila sudah selesai, kita bisa jalankan command yang namanya adalah pxp artisan migrate seperti ini. Jadi kita akan menggunakan terminal bauan dari Visual Studio Code. Di bagian atas ada view, lalu pilih aja terminal. Oke, untuk commandnya sudah kita jalankan seperti ini. Dan sekarang kalau kita balik kepada database yang baru kita buat, di sini sudah berhasil membuat beberapa table khususnya untuk projek kita kali ini. Jadi ketika menggunakan Laravel, kita nggak perlu bikin table secara manual di sini. Oke, semuanya harus kita lakukan dari beberapa file migration yang telah disediakan oleh Laravel Bridge di sini sebelumnya. Jadi nanti kita akan membuat beberapa file migration tambahan sesuai dari kebutuhan projek kita kali ini. Oke, jadi untuk ini nggak cukup ya. Kita harus bikin lagi beberapa table sesuai dengan desain projek kita ke depannya nanti. Oke, people with the spirit of learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, people with the spirit of learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Terima kasih telah menonton!